Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada disini saya merupakan ayurah Muhammad Saleh angkat bicara terkait ya semakin maraknya di media sosial khususnya ya para netizen yang sudah mulai terus menyebar huaks menyebar fitnah disini saya sampaikan kepada saudaraku ya tiga bakal calon capres ya dan cawapres ini mulai dari Pak Prabowo bersama Mas Gibran Pak Anies bersama Cak Imin Pak Ganjar bersama Pak Mahfud saya melihat ya khususnya enam orang ini saat ini dosanya semakin berkurang ya dan netizen yang suka menyebar huaks dan kebencian itu panen dosa bertambah dosa menurut ajaran agama yang saya anut bahwa barang siapa yang suka menyebar fitnah huaks kebencian kepada seseorang maka yang di fitnah itu akan berguguran dosanya sedangkan yang memfitnah itu bertambah dosanya peh jadi Pak Prabowo Mas Gibran Pak Anies Cak Imin Pak Ganjar Pak Mahfud ini panen amal kenapa dosanya terus turun sedangkan para pembencinya itu dia panen dosa bertambah dosanya kawan untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku berhintilah kalian menyebar fitnah menyebar huaks menyebar kebencian kepada capres-capres yang kalian tidak dukung kalau kalian tidak senang dengan salah seorang capres atau capres jangan dicoblos itu aja tidak perlu menyebar fitnah tidak perlu membuka aibnya contoh ya yang saya lihat ini contoh yang membenci Pak Prabowo nih membenci Pak Mas Gibran saya sudah katakan bahwa kalian tidak akan mencoblos Pak Prabowo tapi tidak perlu sebar fitnah karena kalian dosa nah begitu pun yang membenci Pak Anies membenci Cak Imin yang membenci Pak Ganjar yang membenci Pak Mahfud tidak perlu sebar fitnah tidak senang jangan pilih karena yang yang namanya sudah kebencian di dalam hati pasti tidak akan memilih orang yang dibenci ya silahkan itu urusan masing-masing tapi jangan sebar fitnah kawan itu hanya pesan saya mari kita saling mengingatkan agar dosa kita tidak bertambah besar tiap hari mari kita mengingatkan untuk kebaikan baik videonya kawan selamat menikmati